Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kita masih di model yang ke-13 mengenai bejahatan kerat Kita akan melihat sekali lagi mengenai proses di AORI Argon Oxygen Decarbonization Ya ini, kembali lagi ke diagram ini Jadi dengan mengatur berapa banyak nitrogen yang dibuskan dari bawah Dan juga Oxygen yang dibuskan dari atas atau dari tiers Kita bisa mengubah posisi kesimbangan ini Jadi sebelumnya juga sudah disampaikan ini masih dari sumber yang sama Ini PCU-nya dari 1 ATM menjadi 0,8, 0,67, 0,5, 0,28 ATM Kemudian di sini ada informasi ini chargingnya Kemudian ini Oxygen dari atas yang dibuskan Ini ditambahkan materialnya Oxygen dari bawah Kemudian di sini ada informasi berapa banyak nitrogen yang dihempuskan Kemudian di bagian sini mulai argon yang dihempuskan Ini adalah perubahan komposisi kimia dari karbonnya Kemudian di sini adalah temperatur Ini karena ditambahkan alloy Dia akan turun temperaturnya di sini Juga sama seharusnya karena ditambahkan material Juga akan turun temperaturnya di sini Ini adalah temperatur akhir setelah dilakukan penambahan dari red mix Kemudian yang ini adalah laju dekarbonisasi Dc dibagi dengan dt yang warna hitam ini Ini dc dibagi dengan dt yang bisa dilihat di sini Berapa banyak karbon yang dihilangkan persatuan waktu Detail Juga ada di sini ini tahap yang melakukan perasaan proses di Auri Converter Perasaan awal adalah charging Kemudian ditambahkan lime Kenapa ini ditambahkan? Karena terbentuk SCU2 dalam stack Reaksi SI dari metalnya menjadi SCU2 SCU2 dari mana? Dari viru nickel atau dari NPI yang ada siliconnya Itu akan masuk ke dalam stack Sehingga harus tambahkan lime Dan juga dolomit untuk mencegah supaya refaktori Atau untuk memperpanjang umur bakar dari refaktori Mencegah MGU dari refaktori masuk ke dalam stack Makanya di dalam stack ini ditambahkan MGU sekitar Kandungnya sekitar 8-9% Kemudian di sini ditambahkan viru chromium Dan dilihat perasaan proses Baik silikon dihilangkan Kemudian proses dekarbonisasi Semuanya proses exothermic yang bisa menaikan temperatur Kenaikan temperatur ini digunakan dalam proses Untuk menambahkan materi-materi yang lain Sebagai cooling juga Jadi ini sebagai cooling dan juga gunanya untuk Melebur viru chromium Perasaan proses berlangsung Tidak semuanya tidak dari awal Tapi mungkin kekurangannya katakanlah sekitar 5% Atau ya itu bisa dihitung ya Berapa banyak yang bisa ditambahkan Pada saat proses di AUD ini pada saat proses pengumpusan oksigen Berapa banyak viru chromium yang harus ditambahkan Kemudian kalau misalnya tempatnya terlalu tinggi Harus ditambahkan scrap cooling malah Untuk melakukan proses pendinginan Nah kemudian ditambahkan lagi di sini Lime dan dolomit Kemudian ditambahkan kronikel Selanjutnya diambil sampel di sini Ini dari sampel Ini bisa tahu berapa banyak Geronikel yang harus ditambahkan Untuk mengatur kompositinya dari nikel Ya ini Berapa banyak nitrogen dan oksigen yang harus dihimpuskan Seperti yang sebenarnya sudah diceritakan ya Beberapa tahap untuk Mengatur dari PCU-nya Di bagian bawah ini diberikan informasi mengenai PCU Setelah itu Ditambahkan lime Dolomit Kerosilicon TI2 Dan seterusnya Untuk melakukan proses reduksi dari CR2O3 yang terdapat Lime slack Dan juga membuat slack yang baik Untuk melakukan proses Desulfurisasi Ini sudah kita lihat Sebelumnya Perubahan temperatur Perubahan Karbon Perubahan silikon Dan juga Dan lain-lain Dalam Pilihan dari Perlihatan karen ini Perasaan proses pengumpusan oksigen Atau perasaan proses keseluruhan dari Auriconverter Pengaruh Dari basis slack Terhadap Total chromium Yang terdapat dalam slack Sisanya yang sulit untuk dideduksi Makanya Biasanya diusahakan basisnya Antara Lebih dari 1,8 Biasanya ya 2 sampai 2,2 Ini basis yang umum digunakan Di Auriconverter Untuk Menurunkan Chromium yang terdapat dalam slack Supaya chromiumnya akan masuk Kembali ke dalam Metalnya Kemudian disini juga sama Baiknya temperaturnya Dilakukan pada temperatur tinggi Untuk melakukan proses Penambahan red mix ini Makanya kalau misalnya dilihat Temperatur di akhir dari Auriconverter ini Sekitar 1,720 sampai 1,730 Celcius Jadi itu adalah temperatur yang baik Untuk juga Mengambil kembali chromium Yang terdapat Di dalam slack Kemudian disini komposi kimia Dari sulfurnya Makin tinggi Kadar silikon dalam metalnya Jadi kita tambahkan red mix Yang ada virus silikonnya Dan juga kita alloy Silikonnya Sekitar 1,5 sampai 2% Di situ juga bisa Meningkatkan proses Disurusasi Pada basis stas Di basis stas pada 2 Di bagian bawah ini Diberikan informasi Hubungan antara basis stas Dengan efisiensi Dari disurusasi Makanya dilakukan Biasanya di basis stas Sekitar 2 sampai 2,2 Itu yang diatur Untuk membuat slack yang baik Untuk proses disurusasi Bagian akhir Proses di Auriconverter Anda lihat disini Jadi red mix Yang ditambahkan Untuk membuat slack yang baik Untuk melakukan proses Disurusasi Cara menghitung Red mix Misalkan Ada 0,5% Chromium yang terbakar Menjadi CR2O3 Kita tahu Berapa banyak CR2O3 yang masuk Dalam slack Kemudian setelah itu Kita bisa Menghitung Berapa banyak jumlah Silikon yang ditambahkan Yang akan menghasilkan SCU2 Setelah itu Kita juga mengarahkan Supaya slacknya Berada di basis stas 1,8 sampai 2,2 Baiknya Sisi sekitar 2,2 Dan kita harus Mempertimbangkan Dari Si AU yang ditambahkan Perasan awal Dan juga SCU2 yang terbentuk Perasan awal Dan juga Di bagian akhir Seperti apa Komposi kimia slacknya Biasanya ada di Daerah disini slacknya Makanya harus Tambahkan CIF2 Yang jumlahnya Sekitar 5 sampai 10% Untuk membuat slack ini Menjadi encer Dan slack ini Menjadi mudah Untuk melakukan proses Disurusasi Di bagian akhir Dari AUD converter Ini bentuk Dari AUD converter Yang tadi sudah Pernah disinggung juga Dari Gutri Ini gambarnya Untuk 85 ton AUD Seperti ini Dimensinya Di bagian bawah ini Tujer Kita sudah lihat sebelumnya Bahwa Tujer ini Dipasang hanya di Setengah Dari AUD converter ini Kita lihat disini Ada jumlah Atau lokasi Pemasangan Tujer ini Kemudian ada Water model Model yang terbuat Dari Water model Jadi Dari Dari itu Dimodelkan dengan Menggunakan air Sebenarnya Water model Ini vesselnya Dari fleksi glass Sehingga kita bisa melihat Seperti apa proses Yang terjadi Dalam AUD converter ini Ini adalah Tujernya Yang dipasang Ini ada Tujer Yang dipasang Di bagian bawah Dari AUD Kemudian dihubuskan gas Kita bisa melakukan Simulasi Proses AUD converter ini Ini juga memberikan Gambaran Seperti apa Prinsip Atau Berfungsinya Atau bekerjanya AUD converter Ini Tujer Yang dipasang Di bagian bawah Dari AUD converter Atau AUD nozzle Juga sama Orang dibutkannya Jadi disini ada Dua pipa Yang dihubungkan Yang satu untuk Oksigen Yang satu untuk Gas inert Baik Argon Maupun Nitrogen Kemudian ini adalah PNID Jadi masing-masing Tujer itu harus bisa Dikontrol Gasnya Bisa oksigen Bisa Nitrogen Dan bisa Argon Kemudian di bagian atas Oksigen yang Umum dihumbuskan Ke bagian atas Untuk melakukan proses Dekaburisasi Refaktori yang digunakan Di AUD ini Biasanya Adalah Magnesia Base MGU Atau MGOC MGU Atau Dolomite Juga bisa digunakan Seperti refaktori Di AUD converter Tipikal Yang digunakan Dari RHI Kemudian selain Yang tadi AUD converter Ada Variasi yang lain Yang digunakan Untuk proses Dekaburisasi Untuk pembuatan Perjatan karat Kelemsiang ini Mirip dengan AUD Ini prosesnya Adalah dikembangkan Di Therson Group Jadi mirip Ini sebenarnya Dengan AUD Tidak begitu Banyak berbeda Tapi ini yang menarik Ini yang dikembangkan Di Udul Homme Dan juga di Kroise Langkahnya Di Perancis Mereka menggunakan Wap Wap air Untuk melakukan proses Penghilangan Karbon ini Yang dihumbuskan Bersama dengan Oksigen Jadi fungsi Wap air ini Mirip dengan Argon Maupun nitrogen Yang intinya Untuk mengurangi VCO Ini ada Beberapa di dunia Tapi tidak Begitu umum Saya tidak tahu persis Mungkin ada Satu atau dua Yang rata-rata Yang digunakan Proses yang AUD Atau modifikasi Dari AUD Yaitu yang digunakan Untuk masukkan Perjatan karat Perbandingan Antara VOD Dengan AUD Jadi kalau misalnya Dilihat AUD itu Lebih cepat Kenapa lebih cepat Karena dia itu Mirip dengan BOF Yang freeboardnya Lebih besar Ke bagian atas Sehingga kita Bisa menghubuskan Oksigen dengan Laju yang lebih tinggi Dibandingkan Dengan VOD Kita menghubuskan Oksigennya Ketalam ledel Jadi biasanya Kita tidak bisa Menghubuskan Oksigen dengan Laju yang besar Kalau misalnya Itu dilakukan Akan terjadi Splashing Dan tidak nyaman Terjadi boiling Tidak begitu nyaman Di sini Jadi biasanya VOD itu Lebih lambat Dibandingkan Dengan AUD Kalau oleh karena itu Sekarang ini Kalau misalnya kita lihat Ada suatu Pusat baja Yang tujuannya Untuk menghasilkan Baja tahan karat Dia harus menggunakan AUD Bukan VOD VOD itu digunakan Biasanya hanya Untuk lengkap saja Kalau misalnya Dia ingin menghasilkan Baja-baja Yang kadar karbonnya Bisa rendah Nah dan ada di sini Di sini Dengan menggunakan VOD Orang bisa mendapatkan Karbonnya Kurang dari 50 ppm Ini mentok Di sekitar 150 ppm Gak bisa lebih rendah lagi Karena dengan menggunakan Gas untuk mengatur Tekanan CO-nya Kalau misalnya Dengan menggunakan PCO Dengan menggunakan Tekanan totalnya Jadi bisa diturunkan Tekanan totalnya Untuk menurunkan PCO Kandungan nitrogen ini Juga bisa lebih kecil Karena menggunakan Argon pengaduk Di bagian bawah Ya ini Beberapa Kelebihan dan Kekurangan Dari proses-proses Yang ada di Kedua ini Waktu lebih dari Satu jam setengah Tergantung dari Kedua ini Kedua ini Bisa 2 jam saja Untuk menghempuskan Oksigen Audi ini Waktunya 70 menit Jadi dibandingkan Proses dekarbonisasi Dengan menggunakan BOF BOF ini Dilakukan Atau digunakan Hanya untuk Menghasilkan banyak karbon Dekarbonisasi Bisa Anda lihat Dengan menggunakan BOF Dekarbonisasi 0,3% Per menit Karbon yang Bisa dihilangkan Dengan menggunakan AOD Tapi disini ada Chromium Disini tanpa Chromium Jadi gampang sekali Kalau misalnya ada Chromium Harus hati-hati Harus pelan-pelan Dihempuskan Oksigennya Kalau misalnya enggak Chromium yang akan Masuk ke dalam Slag Karbonnya berkurang Chromiumnya juga akan habis Jadi disini AOD Lebih dari 0,1% Karbon Per menit Yang dihilangkan Kemudian dengan Menggunakan VOD ini Biasanya jauh lebih Kecil Itu ada disini Biasanya Yang warna yang Di RC dan Di bagian bawah Ini untuk kombinasi Atas dan bawah Ini untuk bawah saja Ini untuk atas dan bawah Jadi ini Anda lihat Seberapa ini Sekitar 1.5 Lebih lambat Dibandingkan dengan AOD Baik Itu semua Mengenai AOD Untuk pembuatan Belajar Tangan Karat Saya tidak tahu Bagaimana caranya Menjelaskan Supaya Bisa dimengerti dengan baik Sulit Menjelaskannya Kalau misalnya Anda Pahami Anda mengerti Pelan-pelan Ya mudah-mudahan Anda juga Bisa menguasai Bagaimana Mengoperasikan AOD Yang menurut saya Kita bahas Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh